Halo Sobat Fisbol semua, apa kabar hari ini? Semoga baik ya! Kita semua tahu bahwa komunikasi jarak jauh sudah menjadi hal biasa di era sekarang ini. Bahkan, hanya dalam hitungan detik saja, pertukaran informasi bisa dilakukan dari satu titik ke titik yang lain. Ada pun bentuk komunikasinya sangatlah beragam, misalnya dengan suara, teks, gambar, pesan audio, atau bahkan audio visual. Dan tentunya, model komunikasi ini dimungkinkan berkat teknologi pesawat telepon yang kian berevolusi seiring zaman. Di Indonesia sendiri, telepon mula-mula diawali oleh Belanda yang membangun sambungan telepon di Batavia sekitar tahun 1882. Ya, meskipun sangatlah terbatas, di mana hanya kalangan pejabat atau orang-orang kaya saja yang memilikinya saat itu. Kira-kira, kamu tahu nggak ya, bagaimana awal mula sebuah telepon genggam, jauh sebelum smartphone keren super canggih yang kamu gunakan saat ini? Nah, biar makin tahu, berikut ini adalah sejarah evolusi telepon dari masa ke masa untuk sahabat Fisbol ketahui. Telepon Engkol Telepon jenis ini merupakan generasi pertama yang dipasang ke publik menggunakan jaringan berkabel. Telepon ini pada mulanya tidak memiliki nomor putar, hanya tuas saja. Sehingga untuk menggunakannya, kamu harus memutar tuas tersebut untuk menyambungkannya dengan sentral telepon. Sistem ini tentunya membutuhkan banyak tenaga untuk menyambungkan telepon. Masa itu, katanya kebanyakan operatornya adalah perempuan, pribumi maupun Belanda. Sistem ini kemudian mulai ditinggalkan ketika teknologi sentral telepon otomat dibangun. Sebelum lanjut, bagi yang belum, jangan lupa subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan info menarik lainnya. Telepon Putar Ini merupakan jenis telepon yang ditingkatkan dari telepon sebelumnya, di mana ia memiliki urutan nomor yang melingkar dari 1 hingga 0. Untuk menggunakannya, pengguna harus memasukkan jari ke lubang nomor, lalu memutar nomor tersebut sampai mengenai batas putar dan berbunyi, tik, aaah. Sayangnya, model telepon ini tidak dilengkapi dengan sistem redial, sehingga pengguna harus memutar nomor tiap kali akan menghubungi orang. Sama dengan telepon tuas, sistem yang digunakan telepon putar ini masihlah berupa sinyal analog yang mengubah gelombang suara menjadi gelombang listrik. Meski demikian, telepon ini sudah tidak butuh operator lagi, karena sistem sambungannya sudah otomatis. Sehingga, panggilan akan langsung tersambung ke nomor tujuan tanpa perlu lagi melewati sentral operator. Telepon Bertombol Pada generasi ini, tiap menekan tombol angka pada pesawat telepon, nada-nada tertentu akan berbunyi. Nada ini merupakan sinyal yang dikirim telepon ke sentral otomat. Ini disebut sistem dual tone multi-frekuensi, di mana tiap nomor punya nada dengan frekuensi berbeda. Teknologi ini tentunya membuat pengguna telepon bisa melakukan panggilan dengan lebih cepat. Ada juga fasilitas tambahannya, seperti redial dan telepon jarak jauh. Telepon NMT Tidak seperti generasi telepon berkabel sebelumnya, Nordic Mobile Telephone atau NMT merupakan telepon nirkabel keluaran pertama yang beroperasi di Indonesia pada tahun 1986. Sayangnya, meskipun julukannya telepon mobile, bentuknya masihlah amat besar untuk dimasukkan ke dalam saku. Selain itu, telepon ini masih menggunakan sinyal analog dengan frekuensi 450 MHz untuk mengirimkan suara. Juga, NMT ini belum bisa mengirimkan pesan digital. AMPS Kalau saat ini sudah pada eksis dengan sistem 4G, nah, yang ini adalah pelopor teknologi seluler generasi pertama atau 1G. Pada tahun 1991, telkom bekerja sama dengan perusahaan swasta mengeluarkan telepon seluler dengan teknologi yang lebih baru, yaitu Advanced Mobile Phone System atau AMPS. Meski transmisinya masih analog seperti NMT, namun frekuensinya jauh lebih tinggi, yakni 800 sampai 900 MHz, sehingga makin minim akan gangguan. Ponsel GSM Global System Mobile atau GSM, merupakan teknologi yang dikembangkan di Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1980. Pengembangan ini berlangsung selama satu dekade hingga diluncurkan ke pasar pada tahun 1990-an. Adapun, model ponsel GSM yang beredar di Indonesia sangatlah beragam, seiring dengan liberalisasi perangkat yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1993. Tentunya pada generasi ini, fasilitas yang ditawarkan jauh di atas NMT dan AMPS. Teknologi yang disebut 2G ini, selain menelpon dengan jangkauan yang lebih luas, juga bisa digunakan untuk mengirimkan pesan digital. Ini terjadi berkat sistem pengiriman sinyalnya yang sudah digital, tidak analog seperti NMT dan AMPS. Oh iya, di awal kemunculannya, ponsel ini hanya tersedia dengan layar monokrom saja. Meskipun tidak lama kemudian, dihadirkan dengan layar berwarna, bahkan sudah mendukung kamera Sobat Fistball. Smartphone Nah, pastinya kamu tahu dong kalau yang ini, telepon genggah masa kini, menelpon, mengirim pesan, memotret, mengetik, mendengarkan musik, menonton film, hingga berselancar di internet, semua bisa dilakukan dengan ponsel pintar kamu. Oh iya, ponsel pintar sudah beredar di Indonesia sejak 2005 lho. Masih ingat dengan Nokia? Nah, saat itu Nokia mengeluarkan ponsel pintar dengan sistem operasi Symbian. Dan sekarang, ketika teknologi layanan komunikasi 4G beroperasi di Indonesia, ponsel pintar telah menjadi barang biasa yang hampir dimiliki oleh semua orang. Nah, demikianlah informasi mengenai telepon sepanjang zaman Sobat Fistball. Telepon jenis mana sih yang pernah kamu gunakan? Share di kolom komentar ya!